Shalom Ibu Bapak, Omah, Opa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu di dalam persekutuan Komisi Usia Lanjut Gracia GKI Karangsaru, Semarang. Hari ini acara kita adalah mendengarkan kesaksian dari salah satu anggota jemaat GKI Karangsaru, yaitu Ibu Chris Tianti. Semoga kesaksian yang akan disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kesaksian, saya mengajak Ibu Bapak, Omah, Opa yang dikasih Tuhan Yesus untuk bersama-sama masuk di dalam doa. Bapak Surgawi, sebentar kami akan mendengarkan sebuah kesaksian. Kami bersyukur bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan bagaimana penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Biarlah melalui kesaksian demi kesaksian yang kami boleh ikuti di dalam persekutuan Komisi Usia Lanjut Gracia GKI Karangsaru, Semarang ini membuat kami semakin hari, semakin cinta kepada Tuhan Yesus, semakin setia sampai pada akhir kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surgawi, kami percayakan acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu bagian firman Tuhan untuk mendasari kesaksian hari ini terambil dari kitab Wahyu, pasal yang kedua, ayat 10, bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengharuniakan kepadamu makota kehidupan. Selamat pagi Bapak Ibu, Kulgrasia yang dikasih Tuhan. Shalom. Hari ini saya akan bersaksi, mudah-mudahan kesaksian saya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah berapa lama Tante percaya Tuhan Yesus? Dan bagaimana awal mula Tante mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepadanya? Tante mengenal Tuhan Yesus sebetulnya sudah lama, tapi ya sekedar mengenal karena yang mulai mengenalkan Tante dengan Tuhan Yesus itu teman-teman Tante yang ada di Solo, teman-teman kos. Tetapi hanya sekedar mengenal. Yang mengenal sesungguhnya itu ketika Tante dibaptis di GBI keluarga Allah Solo tahun 95. Nah, itu baru sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bagaimana respon dari orang-orang di sekitar Tante, terutama keluarga dan teman-teman, setelah mereka mengetahui tanpa percaya kepadanya Tuhan Yesus dan menjadi orang Kristen? Tidak ada masalah, apalagi keluarga ya. Mereka membebaskan saja, anak-anaknya semua bebas mau ikut Tuhan. Ada yang secara Katolik, ada yang secara Kristen, dan Tante bersyukur pada akhirnya mamah papah pun terima Tuhan Yesus. Mereka menjadi jemaah di GIA Dr. Cepto. Apa yang Tante lakukan agar iman Tante kepada Tuhan Yesus terus bertumbuh dan memiliki iman yang semakin hari semakin kuat? Ya, salah satunya berdoa, membaca firman. Kemudian Tante itu senang mendengarkan seperti renungan-renungan. Tante melihat di Youtube banyak kesaksian, banyak renungan di sana. Kalau dulu sebelum ada COVID ini ya, tiap pagi Tante bisa ke gereja untuk doa pagi ya. Tapi karena sekarang tidak bisa ya, sudah Tante tetap berdoa, membaca firman, yaitu melihat di Youtube renungan-renungan, kemudian ada kesaksian-kesaksian, itu yang bisa menguatkan iman. Pengalaman hidup atau peristiwa apa yang tidak akan pernah Tante lupakan selama mengikut Yesus? Wah, itu banyak sekali. Pengalaman itu banyak sekali ya. Tuhan memberi kekuatan. Kekuatan, contohnya dulu waktu masih ada Om Edi, masih ada suami itu, Tante itu kadang-kadang merasa kayak masuk angin, kadang-kadang minta di kerek ya. Tetapi ketika ditinggal, Tuhan panggil pulang Om Edi, Tante harus kerja sendiri, punya toko, tanpa karyawan, tanpa pembantu, hanya dengan dua anak. Tante bisa mengerjakan sendiri semua dan tidak pernah sakit. Tante ya heran, itu sungguh luar biasa. Tuhan kasih kekuatan, itu. Tuhan memelihara. Tante dan anak-anak tidak pernah kekurangan. Apapun yang kami perlukan, Tuhan sediakan. Itu pemeliharaan Tuhan. Perlindungan itu ketika Tante diserang kuasa-kuasa gelap dari mereka-mereka, karena sebelahnya Tante, sebelah toko itu dukun. Kemudian dia kayak jealous gitu, mungkin tidak suka hati gitu, jadi dia pakai kuasa gelap. Terus kemudian kongsi, kongsinya Om Edi. Nah, yang dia tidak bisa melawan Tante secara terang-terangan, mereka juga pakai kuasa gelap. Beberapa orang menyerang dengan kuasa gelap. Ya, kadang-kadang di depan pintu itu ada beras kuning, ada bunga. Ya, tidak apa-apa, Tante cukup melawan dengan doa. Nah, kalau Tante ada sampai sekarang ini, itu karena anugerah Tuhan. Tuhan melindungi Tante dari segala serangan kuasa gelap. Tante tidak mungkin bisa membalas mereka, hanya melawannya dengan doa saja. Ya, kemudian kerusuhan 98, itu sungguh mengerikan sekali. Bayangkan, Tante hanya dengan dua anak. Ya, tahu? Tidak ada. Seperti aparat keamanan, tidak mungkin bisa melindungi. Mereka tidak ada semua. Ketika itu tidak ada semua. Momen tak pertolongan siapa, hanya berseru kepada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Itu sungguh-sungguh, betul-betul Tuhan menolong, menyelamatkan Tante dan anak-anak. Nah, itu perlindungan ya, itu sudah nyata. Kekuatan, pemeliharaan, perlindungan. Ya, kemudian apa lagi ya? Pokoknya, sungguh luar biasa ada yang dilakukan Tuhan. Ya, sungguh luar biasa. Apapun masalah yang Tante alami, Tante menangisnya sama Tuhan, tidak sama siapapun. Dan Tante juga selalu mengajarkan ke anak-anak, seperti itu. Kita berharap hanya kepada Tuhan, tidak kepada siapapun. Ya, tidak kepada siapapun. Jadi, terus saya ajari anak-anak itu, kita berpengharapan itu hanya kepada Tuhan. Dan itu pasti tidak mengecewakan. Tuhan menolong. Nah, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kadang-kadang rasanya seperti mepet gitu ya. Nah, kadang-kadang Tante juga sampai merasa kayak, agak khawatir, takut gitu. Tapi tidak terlambat. Itu kadang-kadang, karena kurang sabar, nah itu lu menunggu, kayak kurang percaya bahwa Tuhan itu pasti tolong. Sebetulnya sudah berkali-kali. Berkali-kali. Ya, Tante bisa, apa, menyelesaikan masalah-masalah yang ditinggalkan Om Edi ya. Karena Tante tidak pernah mengikuti, apa, kegiatan dia, pekerjaannya. Dia tidak boleh ya, istri-istri ini tidak boleh ikut-ikut. Jadi hanya sebagai ibu rumah tangga. Tapi begitu dia meninggal secara mendadak, mau nggak mau kan Tante harus menyelesaikan proyek yang belum selesai, urusan-urusan yang Tante nggak tahu sama sekali. Di situ Tuhan menonton, membimbing lah itu. Tuhan membimbing. Ya, Tante terus mengikuti suara Tuhan lewat roh kudus itu. Ya, itu benar semua. Tante mengikuti itu. Doa itu nggak pernah lepas. Malam hari itu, Tante boleh dibilang nggak pernah bisa tidur. Sebentar Tante bangun. Sudah itu serangan kuasa gelap seperti itu. Masalah luar biasa. Tentu Tante syok ya. Karena nggak ada persiapan. Misalnya Om Edi itu sebelumnya sakit, apa-apa, ada kayak tanda gitu. Mungkin nggak begitu kaget. Nah, ini kan nggak. Pagi Om Edi-nya masih ke kantor. Kemudian pulang itu, ketika mau tidur siang, masih janjian sama Tante. Mau ajak Tante ke rumah temannya Tante yang mau bikin itu ya, mau membangun pabrik-pabrik plastik. Nah, masih janjian. Gitu. Tapi nggak tahunya jam 5 sore, Tuhan panggil pulang. Nah, bagaimana nggak syok Tante nggak bisa melanjutkan pekerjaannya Om Edi, terus Tante harus membesarkan dua anak yang Tuhan titipkan ke Tante, harus membesarkan, harus sekolah, pendidikan harus cukup. Nah, itu. Tapi Tante bertekad. Pokoknya, padahal Tante waktu itu kan belum dibaptis. Tapi Tante percaya. Percaya gini, Om Edi itu pergi, Tuhan panggil pulang. Bukan pergi yang jalan-jalan. Nah, Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab. Tante cuma secara pemikiran Tante yang sederhana itu cuma seperti itu. Tuhan pasti bertanggung jawab. Gitu loh. Nah, cuma itu saja. Nah, kenyataannya kan sungguh. Tuhan tidak meninggalkan Tante dan anak-anak. Ya, Toh. Nah, bisa. Walaupun sebelahnya Tante itu seorang dukun yang jahat, tempatnya Tante dibikin tokonya itu biar tidak kelihatan, jadi tidak laku, tempatnya dia yang rame. Tetapi, kita boleh melihat. Di situ Tuhan menunjukkan kuasanya. Ya, Tante bisa menyelesaikan. Anak-anak selesai, sarjana. Itu luar biasa. Apa yang dilakukan Tuhan seperti itu. Kalau tempatnya Tante mungkin rame, dia semakin jelas mungkin. Nah, itu seperti itu. Jadi, tidak apa-apa. Luar biasa ajaib Tuhan itu. Sepertinya cuma satu, dua, gitu ya. Tidak susung sampai itu. Apa, rame gitu tuh. Tidak, ya. Tapi bisa menyelesaikan. Nah, itu tentu pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan Tante. Tante sendiri kalau ditanya itu ya. Ya, tidak tahu Tante. Bagaimana cara Tuhan bekerja itu. Tapi kenyataannya itu selesai. Nah, itu luar biasa. Setelah anak-anak itu sudah kuliah, ya. Pergi semua, gitu. Tante itu ya juga ya luar biasa loh. Kalau ingat apa yang Tuhan lakukan. Tuhan, ketika Tante buka toko itu, ya cuman toko kecil gitu. Tapi non-stop. Tante bangun pukul 4 pagi, non-stop sampai pukul 9 malam. Tokonya baru tutup, nanti beres-beres jam 10 baru tidur. Besok gitu lagi. Jadi bangun pagi jam 4 itu. Terus Tante mulai siap-siap masak untuk anak-anak sarapan. Terus Tante mulai itu anak-anak berangkat. Tante ngepel semua. Karena kan tidak bisa melakukan lagi hanya pagi itu. Selesai. Jadi tokonya bukanya itu ya tidak tentu. Kalau Tante harus bayar listrik, harus pergi dulu. Bayar listrik. Kalau Tante harus kulaan, Tante harus pergi dulu. Nanti kalau Tante waktunya harus ngambil rapot anak-anak. Tokonya buka. Nanti waktunya siang ngambil rapot. Jamnya itu tokonya tutup. Nanti pulang ambil rapot, tokonya buka lagi. Terus seperti itu. Nah temannya Tante tuh heran. Dia tanya sama Tante. Bagaimana ya caranya ya? Kamu tanpa pembantu, tanpa karyawan. Kok bisa melakukannya semua itu loh? Nah sampai dia datang. Datang lihat Tante caranya. Kerjanya gitu. Terus saya bilang, Kamu ya Tante misalnya kamu itu mengalami seperti saya. Tuhan akan memampukan. Pasti. Pasti dimampukan sama Tuhan. Nah ya di dalam kita hidup itu kan di dalam rencana Tuhan. Semua asal kita gini loh. Asal kita tidak mengandalkan kemampuan sendiri loh. Tentu saja loh. Begitu Om Edi tidak ada itu loh. Ya Tante gondelan kenceng sama Tuhan. Wah terus. Kalau ada masalah ya. Tidak ngomong siapa-siapa. Nangis loh Tante nangisnya sama Tuhan. Dan sebelum toko itu dibuka, Tante mesti berutut. Mesti berdoa. Kalau enggak, enggak mau. Enggak mau buka. Mesti. Enggak apa-apa. Tokonya buka. Terlambat apa bagaimana. Enggak masalah itu. Tapi Tante harus berdoa. Pasti berdoa. Nah terus itu waktu itu Tante seperti janji ya. Di dalam hati gitu. Nanti kalau Tante sudah tidak membiayai anak-anak. Tante sudah tidak mengurusi anak-anak. Tante itu mau pelayanan. Tante membalas cinta kasih Tuhan. Jadi sudah diatur sama Tuhan juga. Ketika anak-anak sudah semua pergi jauh ya. Terus Tante dikirim sama Tuhan itu ke Jakarta. Merawat cici ya. Kakaknya Tante yang kena kanker kelenjar getah bening. Nah dokter mengatakan cici saya ini tidak lewat sebulan itu loh. Akan meninggal gitu. Tetapi ya saya bilang sama cici saya kuatkan gitu. Kita punya Tuhan yang mempunyai hidup kita. Itu dokter memang bilang gitu. Tapi kita berdoa. Mohon sama Tuhan boleh. Kalau Tuhan masih hasil kesempatan kasih sembuh. Nah itu sembuh sampai sekarang. Kakak saya itu sembuh. Nah itu jadi Tante mudah sekali untuk ngurus Ivan yang waktu itu diterima di Belanda. Jadi Tante sudah disiapkan oleh Tuhan di Jakarta untuk mengurus semua kekedutaan itu dekat. Tokonya juga sudah saya tutup. Jadi mudah juga untuk menjualnya. Jadi lancar semuanya lancar gitu. Nah itu terus anak-anak jauh. Tante ya tidak pernah merasa takut atau khawatir. Karena Tante tahu anak-anak itu di luar negeri pun itu rencana Tuhan. Tidak mungkin. Tanpa rencana Tuhan itu bisa terjadi tidak mungkin. Jadi itu rencana Tuhan. Pertama kan Ivan tidak langsung diterima di Belanda. Ya itu gagal itu. Nah tetapi tahun berikutnya Tuhan panggil dia berangkat ke Belanda. Gitu loh. Tuhan sudah mengaturnya seperti itu. Ketika sekali gagal itu ya Ivan kecewa. Tapi Tante bilang kamu tidak boleh melawan Tuhan. Ngikuti saja apa maunya Tuhan. Nah kalau kamu memang nanti harus di Belanda tahun depan pasti kamu dipanggil lagi. Ya sungguh. Kenyatanya gitu. Nah terus banyak yang mengatakan apa enggak takut sendiri di rumah itu anak-anak jauh. Oh enggak sama sekali. Karena saya percaya Tuhan menjaga saya. Ya Tuhan menjaga dan pasti Tuhan sudah mengaturnya. Walaupun anak-anak jauh Tuhan bisa pakai anak-anak yang di gereja juga bisa. Kalau Tante mungkin beberapa waktu itu ya masih ke doa pagi berapa hari gitu aja enggak ke doa pagi 2-3 hari. Mesti dicari, ditelepon. Kenapa? Pasti. Nah ketika ini ada covid gini nih waktu banjir itu Angga ya langsung telepon. Angga tuh telepon tanya, apa Pak Nato suruh menjemput? Enggak usah. Tante tetap di rumah. Ketika dengar pasarnya di lockdown. Ya ribut lagi ya toh. Perlu enggak. Kalau perlu belanja telepon Tante jangan langsungkan. Nanti bisa nyuruh orang gereja apa-apa. Jadi sudah cukup tuh. Sudah ada anak-anak lain banyak ya toh di gereja anak-anak yang bisa memperhatikan Tante juga gitu. Jadi enggak usah khawatir. Semua sudah diatur lah sama Tuhan. Tante percaya itu. Jadi semua sudah diatur di dalam percayaan Tuhan. Enggak usah khawatir. Sudah mengatur Tuhan. Dia selalu rencananya itu baik. Tentu baik. Pasti yang terbaik. Enggak ada. Enggak ada yang enggak baik. Semua baik. Jadi enggak perlu khawatir. Apakah Tante pernah merasakan penyesalan selama mengikuti Tuhan Yesus? Oh sama sekali enggak menyesal ikuti Tuhan Yesus itu ya. Yang Tante sesalkan kenapa kok tidak dari kecil Tante itu mengenal Tuhan Yesus? Kan memang Tante dari keluarga non-Kristen. Jadi ya ini ya untuk bapak ibu yang punya cucu penting sekali. Sedari kecil itu harus kenal Tuhan Yesus. Ya ikutkan sekolah minggu. Akan menjadi anak-anak yang luar biasa nantinya. Saya itu menyesal karena enggak dari kecil mengenal Tuhan Yesus itu sudah cukup dewasa. Itu yang ada di dalam hati saya itu selalu saya menyesal. Kenapa kok enggak dari kecil kenal ya. Jadi sekali lagi untuk bapak ibu yang punya cucu jangan sampai dibiarkan anak-anak tidak ke gereja, tidak mengenal Tuhan, dibebaskan hanya main HP. Jangan. Ada waktunya. Kalau emang hari minggu itu harus ke sekolah minggu? Harus. Diajarkan. Diajarkan berdoa. Sebelum memulai masuk sekolah apa ada ulangan apa diajarkan. Pokoknya anak itu harus dididik dekat dengan Tuhan. Hak akrab. Diajari gitu. Tapi ya saya bersyukur walaupun saya dewasa baru mengenal Tuhan lewat teman-teman. Tapi saya bersyukur saya bisa mengenal Tuhan. Ya enggak sampai terlambat sampai Tuhan panggil atau enggak mengenal Tuhan. Wah itu penyesalan luar biasa kalau seperti itu ya. Itu waktu saya belum menikah. Saya mengenal Tuhan walaupun belum dibaptis ya. Tetapi saya bisa ke gereja, bisa doa pagi. Setelah saya menikah saya tidak ke gereja lagi. Ya karena ya sibuk dengan pekerjaan rumah tangga. Anak-anak masih kecil-kecil. Tidak punya pembantu. Kemudian mertua itu juga masih konghucu. Tiap tahun kita harus pulang ke Semarang untuk itu sembayangan. Nanti kalau ya saya enggak mau menyinggung perasaan mereka. Ya itu kemudian saya enggak ke gereja lagi. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kasih setianya betul-betul tidak berkesudahan. Ketika Tante tidak ke gereja lagi. Itu sekali waktu Tante punya kerinduan untuk datang ke gereja. Ingin sekali ke gereja. Nah itu Tante usahakan minggu pagi menyelesaikan semua pekerjaan. Bisanya sore enggak apa-apa. Sore. Ya sore naik becak sendirian. Tapi pulangnya ya Om Edi mau njemput. Karena kan sudah gelap. Ya lumayan jauh dari rumah ke gereja. Itu apa gereja pasar lagi itu. Kesana naik becak. Enggak apa-apa tiap minggu sore terus. Karena Tuhan tahu. Tuhan itu gini ya. Kamu harus ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Karena nanti suatu saat kan kamu akan mengalami satu musibah yang besar. Seperti itu ya. Sepertinya itu mungkin maksudnya Tuhan gitu. Yaitu musibah yang besar itu tanggal 10 Mei jam 5 sore tahun 1993. Om Edi dipanggil Tuhan secara mendadak. Kalau Tante itu mengerasan hati waktu itu tidak mau ke gereja. Tidak mengalami firman Tuhan. Apa isah kuat? Itu Tante percaya. Terus ada tetangga Tante penting. Itu penting sekali doa itu. Tetangganya Tante yang itu Kristen. Karena disitu mayoritas Islam ya. Tetapi ada tetangga satu itu orang Batak. Itu karena ya pernah sering banyak Tante tolong gitu. Dia itu nomor satu itu ajak doa. Dia bilang doa dulu ya. Wah itu betul. Jadi walaupun Tante sendiri kan semua saudara ada di Semarang ya. Jauh Tante sendiri dengan dua anak yang tidak bisa diminta pertimbangan apapun. Tapi Tante bisa terus sadar, terus bisa memikirkan, bisa membereskan semua. Masalah sampai selesai di kremasi. Itu bisa kuat. Walaupun setelah itu ya. Kalau ingat jam-jamnya oh ini waktunya Om Edi pulang. Apa-apa kebiasaan-kebiasaan itu. Nangis Tante. Tante masih nangis gitu ya. Masih ingat-ingat gitu. Tapi ketika itu sampai temannya Tante bilang loh. Tante sepertinya kayak kuat gitu loh. Padahal hatinya sebetulnya ya hancur hatinya ya Tante. Tapi Tante bisa terus dikasih sadar, terus bisa membereskan semua. Karena semua saudara-saudara Tante ada di Semarang. Nah itu luar biasa. Baik pertanyaan terakhir. Apa yang menjadi harapan atau tekatan ke saat ini? Harapannya Tante itu ya Tante ingin selalu sehat. Diberi kesehatan sama Tante. Supaya Tante bisa terus melayani sampai akhir hayat. Sampai Tante panggil nanti, Tante bisa terus melayani. Jadi harapannya itu. Diberi sehat. Terus kemudian juga selalu pesan sama anak-anak. Tante tidak boleh meninggalkan Tuhan ya. Kita mesti jadi anak-anak Tuhan yang taat, yang setia. Dalam menghadapi masalah apapun. Tante selalu pesan berpengharapan kepada Tuhan. Tidak kepada siapa. Tapi betul anak-anak memang ikut Tante seperti itu. Tidak pernah mau ditolong mengandalkan Tuhan. Ketika saya tanya, Ivan bagaimana ya Tante? Kalau ini kamu kan terus diterima di Belanda. Tidak apa-apa. Kalau Tuhan kirim aku ke Belanda, Tuhan pasti pelihara. Tidak mungkin aku sampai ke Kapiran. Nah itu, itu kuat dia. Tante percaya itu. Ketika Yuhan, Tuhan kirim ke Kambodja itu. Sebelumnya kan Tante sudah tawarkan. Untuk melanjutkan mungkin di luar atau apa. Tidak mau terus, tidak mau. Tapi ketika Tuhan yang itu merencanakan ini. Langsung, langsung dia mau. Dan semuanya lancar. Itu yang sudah Tante buktikan berkali-kali. Kalau itu memang rencana Tuhan. Semua itu lancar. Ngurusnya itu semua lancar. Nah ketika itu kan dia paspornya habis loh. Nah kemudian kan mesti ngurus ke Nusantara. Nah padahal waktunya kan dikasih awal bulan apa ya itu Juli. Ya papa itu dia harus berangkat gitu loh. Terus dia kan sudah ngomel-ngomel gitu. Takut kalau tidak jadi. Terus kamu itu ya seperti orang tidak percaya Tuhan. Sudah. Kalau Tuhan ini rencana Tuhan. Lihat aja. Semuanya pasti lancar. Oh benar. Bisa tiga hari selesai. Tidak ada kesulitan loh. Lancar. Berangkat. Nah itu. Betul-betul rencana Tuhan. Dan dia kemudian juga kerasan. Cocok. Dia senang. Itu. Itu Tuhan selalu membuktikan seperti itu. Jadi. Kita selalu berdasarkan itu. Kalau ini rencana Tuhan. Semuanya lancar. Masalah jodohnya Ivan juga gitu. Kalau dulu. Van. Ayo Van. Ya. Rumah tangga. Mama sudah semakin tua. Gini-gini. Belum mikir. Suruh Johan dulu tau. Mesti gitu. Jawabannya segitu terus. Tapi ketika Tuhan sudah kasih. Sudah waktunya menurut Tuhan. Dia sudah punya rumah. Mungkin sudah dianggap Tuhan kuat gitu. Mampu. Tuhan kasih jodoh. Kasih jodoh itu terus ya. Sudah cocok gitu. Lancar juga semuanya. Nah itu. Tantau selalu membuktikannya seperti itu. Kalau itu rencana Tuhan semua pasti lancar. Jadi. Sekali lagi. Bapak Ibu. Kalau mengenal Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah kayak percaya. Nggak percaya. Seperti itu. Ketika ngalami satu sedikit masalah. Kemudian kecewa. Apa justru marah sama Tuhan. Wah itu bahaya. Jangan. Jangan. Ya tau. Memang Tuhan mengizinkan. Kadang-kadang mengizinkan. Tetapi di balai itu dia punya rencana. Dan rencananya semua baik. Dan jadi nggak perlu marah. Sama Tuhan. Kecewa. Terus itu mutung. Nggak mau ikut lagi. Nggak mau ikut Tuhan. Pelayanan. Kendor. Apa dan sebagainya. Jangan salah. Ketika. Saya mengalami masalah. Justru saya gondelan kenceng. Nggak berani lepas. Wah segala. Saya lapornya itu sama Tuhan. Nangisnya itu sama Tuhan. Terus dulu. Ya. Memang Tuhan izinkan. Kadang-kadang. Di rumah sudah nggak ada suami. Nggak ada pembantu. Nggak ada karyawan. Hanya dengan dua anak. Ya kadang-kadang Tuhan pakai satu anak. Itu kadang-kadang untuk itu menjengkelkan saya. Nah. Itu Tuhan punya rencana. Supaya saya itu. Mungkin Tuhan membentuk saya untuk lebih sabar. Dan sebagainya. Ada rencana. Semua ada rencana. Tuhan bisa kasih pengertian. Kadang-kadang saya nangis. Bagaimana Tuhan. Ya tahu. Saya itu capek rasanya. Capek hati. Capek badan. Ya tahu. Pikiran. Gitu ya. Harus cari nafkah. Kadang-kadang anak masih jengkelkan. Tapi di situ Tuhan kasih pengertian. Kamu harus sabar. Tidak boleh sedikit-sedikit emosi. Karena itu nanti bisa jatuh sakit. Nah pengertiannya seperti itu. Oh ya. Jadi saya harus lebih sabar. Gitu. Jadi. Luar biasa. Tidak ada penyesalan ikut Tuhan itu. Justru menyesalnya Tante. Tidak dari kecil. Mengenal Tuhan. Gitu. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin untuk kali ini cukup kesaksian saya sampai di sini ya. Karena waktu yang terbatas. Mungkin. Nanti di lain kesempatan. Saya akan bersaksi yang lain lagi. Karena banyak sekali kesaksian saya. Kalau saya lanjutkan. Ini mungkin bisa satu minggu tidak selesai. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku. Dalam suka, dalam luka. Yesus kau sahabatku. Yesus. Terima kasih.